KPK menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam operasi tangkap tangan pada Rabu kemarin. Pelaksana tugas KPK Alivi Krim mengatakan, selain Rahmat Effendi ada 11 orang lainnya termasuk ASN dan pengusaha yang tertangkap. Ia menjelaskan mereka ditangkap terkait dugaan swap proyek dan lelang jabatan. Dikutip dari tribunews.com, Rahmat Effendi atau Akrab Disapa Pepen bersama 11 orang lainnya ditangkap lantaran diduga terlibat transaksi swap terkait proyek dan lelang jabatan. Alivi menjelaskan mereka terlibat dalam dugaan korupsi, penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Alivi mengugapkan para pihak yang ditangkap termasuk Pepen saat ini sedang diperiksa intensif oleh tim Satgas. KPK berjanji akan menyampaikan secara rincin mengenai OTT tersebut dalam konferensi pers. Diketahui Rahmat Effendi tiba di gedung merah putih KPK Jakarta Selatan pada Rabu malam sekitar pukul 22.51 waktu Indonesia Barat. Ia datang di kantor lembaga antirasuah dengan mengenakan kaos lengan panjang, kelir hijau di palu trompi warna biru. Pepen dikawal dua aparat kepolisian serta satu orang pegawai KPK begitu turun dari mobil yang membawanya. Ia lalu digirik menuju lobby kantor KPK. Begitu sampai di pintu masuk markas Komisi Antikorupsi, Pepen yang dicacar sejumlah pertanyaan oleh wartawan memilih untuk bungkam. Politikus Partai Golkar itu lantas naik ke lantai dua gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Informasi yang kami peroleh, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini terkait dengan adanya dugaan korupsi, pemberian dan penerimaan sejumlah hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jaksa, serta lelang jabatan di lingkungan pemerintahan kota Bekasi. Perkembangan selanjutnya, pasti kami akan informasikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!